Golkar Kubu Munas Bali ajukan gugatan pengesahan kepengurusan Golkar Kubu Agung Laksono oleh Menkumham Yasona Lawli ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Golkar Kubu Munas Bali yang dipimpin Abu Rizal Bakri menganggap pengesahan tersebut tidak berdasar. Wakil Ketua DPP Partai Golkar Kubu Abu Rizal Bakri menyatakan registrasi surat gugatan di PT UN yakni nomor 62 garis miring G, garis miring 2015, garis miring PT UN Jakarta, garis miring tertanggal 23 Maret 2015. Mantan Ketua PSSI tersebut menegaskan kepengurusan Golkar Kubu Abu Rizal Bakri tidak terlalu terkejut terhadap kebijakan Yasona yang mengesahkan kepengurusan Golkar Kubu Agung Laksono. Meski demikian, Nurdin menambahkan dirinya menyayangkan pengesahan yang dilakukan Menteri Yasona sebab proses hukum tengah berjalan, yaitu dugaan pemalsuan mandat suara munas Kubu Agung di kepolisian. Tidak sepantasnya di saat proses hukum Yasona sudah mensahkan kepengurusan Agung Laksono secara sepihak. Maret 2015 nomor 62 garis miring G, garis miring 2015, garis miring PT UN Jakarta. Ini nomor register. Jadi kita sudah langsung hukumkan. Dengan dihukumkan PT UN, maka pengesahan Menteri Hukum itu karena dia bukan bertindak atas hukum, dia hanya bertindak administratif, maka ini tidak berlaku. Dan kita hukumkan PT UN. Jadi daerah, teman-teman daerah tidak perlu gusar, tidak perlu hir, dan ini tidak usah dipenulikan. Karena yang sah itu adalah hasil munas riau.